Sekarang kita berada di Bukit Peti-Peti Teluk Bayu Dari sini kita bisa melihat pantai air manis dengan dua pulau pisang yang memukau Di pantai air manis ini kita melihat ombak yang berlapis-lapis sangat indah untuk dinikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsalbam Kali ini kita akan berjalan-jalan menapaki jalan baru dari padang air manis dan teluk bayur Oke saudaraku kita akan melihat apa aja perkembangan dari jalan baru yang sudah dibuat oleh pemerintah ini Selamat menyaksikan Sekarang kita start dari lapangan Imam Bonyol pusat kota atau titik nol dari kota padang Sekarang kita menuju ke daerah jalan baru Jalan baru maksudnya disini adalah jalan baru air manis teluk bayur Oke saudaraku Selamat berjalan-jalan Kita sekarang berada di jalan gereja Kita ini adalah hotel Bumi Minang Saudaraku kita sekarang sudah berada di Tugu Pemuda Tempatnya adalah di lapangan Dipo Setelah kanan kita ini adalah Museum Aditya Warmat Sekarang kita berada di daerah Simpang 4 di depan Masjid Al-Hakim Kita belok kiri menuju jembatan Siti Nurbaya Oke saudaraku kita sebentar lagi menaiki jembatan Siti Nurbaya Sekarang kita sudah berada di jembatan Siti Nurbaya Jembatan Siti Nurbaya salah satu dari ikon wisata kota padang Di bawah jembatan Siti Nurbaya ini adalah Batang Araw Taman Santai Siti Nurbaya Taman Santai Siti Nurbaya Kita sekarang berada di kolom jembatan Siti Nurbaya Sebelah kanan ini adalah Gunung Padang Saudaraku sebelum kita menjajah jalan baru air manis Tulu Bayur Ada baiknya kita melihat dulu kondisi dari jalan tanah Yang belum di asfal dari ketinggian 2000 kaki Yang kami ambil dari atas pesawat terbang Ini dia ibu Pak sekalian yang merah itu adalah Kondisi jalan yang masih jalan tanah Oke saudaraku mari kita masuk ke jalan baru Dari Gunung Padang sampai ke Teluk Bayur Sebagai tambahan informasi kepada saudaraku bahwa Tahap pertama pembangunan jalan baru ini adalah Dari Gunung Padang ke Pantai Air Manis Dan tahap kedua adalah dari Pantai Air Manis Sampai ke Teluk Bayur Dan sekarang jalan sudah tembus sampai ke Teluk Bayur Oke saudaraku mari kita jajal dan kita lihat Bagaimana kondisi jalan ini dan bagaimana kita menikmatinya Jalan ini terdapat tanjakan dan turunan yang tajam Dan kita diminta hati-hati Di kiri kanan jalan kita dapat melihat banyak resto dan kafe Serta tempat-tempat santai yang menghadap ke Laut Lepas Oke saudaraku mari kita rehat sejenak Untuk memvisualisasikan keindahan dari Pulau Pisang Oke saudaraku perjalanan kita lanjutkan Menuju ke Air Manis dan Teluk Bayur Sebentar lagi kita akan sampai di jalan menuju Pantai Air Manis Nah jalan yang belok ke kanan ini adalah jalan menuju ke Pantai Air Manis Dan kita sekarang lanjut menuju ke Teluk Bayur Saudaraku sebentar lagi kita juga akan berhenti Untuk memvisualisasikan keindahan dari Pantai Air Manis Dan Batu Maling Kundang dari ketinggian Inilah dia Pantai Air Manis Pulau Pisang Gadang, Pulau Pisang Kete Serta Batu Maling Kundang yang kita lihat dari jalan menuju Teluk Bayur Dengan posisi atau ketinggian lebih kurang 20 meter Itulah dia lokasi dari Batu Maling Kundang Perjalanan kita lanjutkan setelah berhenti sejenak mengambil view yang bagus Kita lanjut ke Teluk Bayur Jalannya juga berliku-liku Berbelok-belok Namun mulus Jalan ini terlihat masih dalam apa namanya pemeliharaan Maksudnya begitu selesai dibangun dan langsung diberi bahu jalan dengan beton Wow Alangkah indahnya kemacangan Mantap Saudaraku Sebentar lagi kita juga akan berhenti sejenak untuk memvisualisasikan keindahan alam yang ada di bawah sana Saudaraku Saudaraku kita dapat menikmati keindahan alam pantai air manis beserta pelopisang Serta ombaknya yang berlapis-lapis membuat nuansanya semakin mempesona Itulah dia pantai air manis yang melegenda itu Oke saudaraku kita lanjut menuju Teluk Bayur Jalan ke Teluk Bayur ini sangat kelihatan sekali Barunya kenapa Karena kiri kanan jalan masih di dalam pembangunan bahu jalan Sekarang kita sudah sampai di Bukit Peti-Peti Di mana di bawah Bukit Peti-Peti ini kita akan bisa melihat pelabuhan Teluk Bayur di bawah sana Perjalanan kita lanjutkan dan sebentar lagi kita akan sampai di Polabuhan Teluk Bayur Yang Permai atau Emma Haven Ports Sebentar lagi kita akan melewati markas angkatan laut Teluk Bayur Ini dia markas angkatan lautnya Sekarang kita sudah berada di lingkungan pelabuhan Teluk Bayur Yang terkenal-kenal lagunya Ernie Johan Saudaraku sekarang kita sudah berada di pusat pelabuhan Teluk Bayur atau Emma Haven Di sini menjulang tinggi silo-silo dari semen curah PT Semen Padang Dan juga tengki-tengki besar crude oil dari perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat Yang keselurannya itu adalah komoditi ekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur ini Oke saudaraku itu lah tadi tayangan kami Jalan-jalan pagi dari titik 0 Kota Padang Menuju Pantai Air Manis Dan berakhir di Teluk Bayur via Jalan Baru yang mulus Semoga tayangan ini bermanfaat Dan jika bermanfaat silakan Anda share kepada teman yang lain Dan sampai jumpa pada episode yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih